Intro Halo teman-teman, ya masih bersama saya Roma Ulu Edukasi dalam program belajar itu menyenangkan Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah like, yang sudah komen, terima kasih Dan yang belum jangan lupa untuk klik lonceng dan subscribe, supaya video saya selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan Terima kasih, langsung saja Raja Lontung memperanakan tujuh marga besar Toga Sinaga, Tuan Situmorang, Toga Pandiangan, Toga Nainggolan, Toga Simatupang, Toga Aritonang Toga Siregar Silsilah Toga Sinaga Sinaga memperanakan Raja Bonor atau Sinaga Bonor Raja Opuratus atau Sinaga Ratus Raja Hasugian atau Sinaga Uruk Ketiga anaknya masing-masing memiliki tiga putra Raja Bonor atau Sinaga Bonor Memperanakan Raja Pandai Raja Tiang Ditongal Raja Suhutni Huta Raja Opuratus atau Sinaga Ratus Memperanakan Raja Ratus Magodang Raja Sitinggi Raja Siongko Raja Hasugian atau Sinaga Uruk Memperanakan Raja Guru Huta Hutan Raja Barita Raja Raja Datu Hurung Nah teman berdasarkan Silsilah diataslah Maka Marga Sinaga terdapat sebuah istilah Sisia Ama Sitolu Opu Yang berarti Memiliki sembilan bapak dan tiga Opu atau kakek Siosila Tuan Situmorang Tuan Situmorang memperanakan Panoparaja Opu Pangaribuan Panoparaja memperanakan Opu Niambolas Opu Parhujobung Opu Niambolas memperanakan Lumban Pande Lumban Nahor Opu Parhujobung memperanakan Tuan Suhut atau Suhut Nihuta Tuan Ringo atau Dangpintor Siringo Ringo Opu Pangaribuan memperanakan Opu Babiat Opu Babiat memperanakan Dari Mangambat atau Sitohang Uruk Raja Itu Bungna atau Sitohang Tonga Tonga Opu Bonani Onan atau Sitohang Toruan Khusus Tuan Siringo memperanakan Raja Dapotan atau Situmorang Raja Dapotan Raja Reang atau Pinomperni Opu Ondo Siringo Ringo Tuan Onggar atau Rumah Pea Siagian menurut beberapa sumber Tinggal di Rantau Parapat Nah teman Tuan Situmorang disebut juga Si Pitu Amak Situmorang Pande Situmorang Lumban Nahor Situmorang Suhut Nihuta Tuan Ringo Sitohang Uruk atau Dari Mangambat Sitohang Tonga Tonga Atau Raja Itu Bungna Sitohang Toruan Atau Opu Bonani Onan Silsila Toga Pandiangan Pandiangan menikah dengan Boru Sagala Dan memiliki satu orang anak Yaitu Datu Ronggur Atau disebut juga Guru Mombang Pilihan Pandiangan sebelumnya Menetap di Sabulan Kepalipi Samosir Pandiangan tinggal di Samosir Selatan Dan sebagian ada juga yang ke dairi Toga Pandiangan memperanakan Datu Ronggur Datu Ronggur memperanakan Guru Solondason Guru Sarang Banua Guru Solondason memperanakan Parhutala Parhutala memperanakan Raja Humirtab Raja Sonang Menak Wanita Humot Wanita Saroding Wanita Guru Sarang Banua Memperanakan Punguten Sori Punguten Sori memperanakan Solin Raja Sonang Raja Sonang memperanakan Gultong Samosir Papahan Sitinjak Samosir memperanakan Raja Bolon Raja Surung Raja Sidari Raja Sidari memperanakan Tumpa Bolon Sidebata Sidebata memperanakan Raja Minar Raja Poduneborgin Parhoris Harianja Silsila Toga Nenggolan Toga Nenggolan memperanakan Si Batu atau si Raja Batu Si Rumah Hombar Si Batu memperanakan Batuara Parhusip Si Rumah Hombar memperanakan Lumba Nahor Mogot Pinayungan Lumban Siantar Huta Balian Batuara memperanakan Siahaan Papaga atau Siampaga Mogot Pinayungan memperanakan Lumban Tungkup atau Tanjaban Lumban Raja atau Datu Parulas Lumban Raja memperanakan Guru Panuju atau Nahulai Dormahasi atau Sibuaton Sarmahata atau Pusuk Mata Tunggal Tuan Rangga Raja Tahutuk Toga Sahata Sabungan Raja Raja Simoba Guru Tinanjungan Raja Bonandolok Raja Tomuan Silsila Toga Simatupang Toga Simatupang menikah dengan Boru Sipaet Tua dan memperanakan Toga Torop Sianturi Siburian Manggiring Omas menikah dengan Raja Hasibuan Naipinggan Matio Toga Torop menikah dengan Boru Sipaet Tua atau Boru Nisi Raja Partano Naiborngin memperanakan Parbarumbung atau Panopo Mas menikah dengan Boru Gultom memperanakan Oputuan Dolok Baginda Mulana menikah dengan Boru Sarumpaet memperanakan Bagot Sinta Sianturi menikah dengan Boru Manurung memperanakan Simagonding Lumban Gambiri Simataniari Simanggonding Simanggonding menikah dengan Boru Napitupulu memperanakan Si Harinuan dan Siata Si Lala Lasia atau Butu Sabungan Lumban Gambiri ya teman dari berbagai sumber ada permasalahan Tarombo Sianturi Lumban Gambiri dan masih butuh referensi Simataniari menikah dengan Boru Hutahayan memperanakan Baginda Malim dan Tunggul Nidolog Siburian menikah dengan Boru Tamba memperanakan Tuan Nahum Tuan Napang Tuan Nahum menikah dengan Boru Tamba memperanakan Guru So Nangon Tuan Napang menikah dengan Boru Tamba memperanakan Tuan Naungkup atau Perbaju Bosi dan Raja Sialaman atau Datu Pangana Mora Debata Silsila Togari Tonang Togari Tonang memperanakan Opu Sungguh Raja Guguk Simare Mare Opu Sungguh memperanakan Sungguh Raja Tuan Sori Munggu atau Si Ihur Raja Raja Guguk memperanakan Panukkol Langit Opu Pinggan Pasu Opu Sedak Mumbal Simare Mare memperanakan Simare Mare Dolo Simare Mare Toruan Sungguh Raja memperanakan Opu Saur Batu Najulo Panguliman Najolo Pati Dimpu Najolo Tuan Sori Munggu atau Si Ihur Raja memperanakan Sitaruntung Bintang Tujuan Panukkol Langit memperanakan Opu Paiti Tagor di Laut Babia Sosunggulon Tahal Niaji Opu Pinggan Pasu memperanakan Raja Mangaluna Amapinggan Pasu Amani Hapatian Opu Saur Batu Najolo memperanakan Tuan Jojor Juara Pane Sitaruntung memperanakan Opu Martumpu Opu Buntu Najolo Sihalak Halaki Lombang Tagor di Laut memperanakan Limba Diaek Jagar Nisolu Patung Mengaingah Datu Sangak atau Opung Hinomit Silsila Toga Siregar Siregar memiliki empat orang anak Silo Dogoran Silali Siagian Keturunan Silo kemudian menyebut dirinya bermarga Silo Keturunan Dogoran juga kemudian menyebut dirinya bermarga Dogoran demikian juga dengan keturunan Siagian yang menyebut dirinya bermarga Siagian berbeda dengan Silali tidak menyebut keturunannya dengan marga Silali Silali memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Sapia Langit kemudian Sapia Langit memiliki dua orang anak laki-laki yang bernama Ritonga Sormin kemudian menyebut dirinya bermarga Ritonga dan Sormin nah teman dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Siregar menjadi lima bagian Siregar Silo Siregar Dogoran Siregar Siagian Siregar Ritonga dan Siregar Sormin namun sumber lain menjelaskan teman Raja Perlindungan Siregar telah mereorganisasi marga Siregar menjadi 8 bagian di Pinarung Pangaribuan sebelum berimigrasi ke berbagai daerah 8 bagian tersebut adalah Siregar Salak yang sulung Siregar Dogoran Siregar Ritonga Siregar Baumi Siregar Ri Siregar Sormin Siregar Siagian yang paling bungsu nah teman dijelaskan lebih lanjut bahwa dari ke-8 bagian marga Siregar tersebut yang tetap tinggal di Pinarung Pangaribuan hanyalah Siregar Sormin ya karena dianggap paling baik hubungannya dengan daerah tersebut Raja Perlindungan sendiri lebih memilih untuk mendampingi Siregar Siagian yang paling bungsu bermigrasi ke daerah Batang Toru nah teman itu tadi adalah Raja Lontung memperanakan 7 marga besar jika ada kesalahan dalam penyampaian sejarah mohon dimaafkan ya teman untuk kritik dan saran yang membangun langsung saja tinggalkan di kolom komentar menjadi bijak menjadi cermat itu penting terima kasih teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati